Salah satunya adalah yang saya sambangi kali ini, yaitu Abdul Aziz Khan Madrasa. Madrasa yang kental dengan mozaik berwarna kuning dan ukiran marmer ini dibangun pada tahun 1417. Tak hanya struktur bangunan yang menarik perhatian saya, ternyata kini salah satu madrasa tertua di Bukhara ini sudah berganti wajah menjadi pusat pembuatan salah satu kerajinan khas Uzbekistan, yaitu Suzani. Nah, ruang-ruang kelas di Madrasa yang sebelumnya memang dikediakan untuk pendidikan, kini beralih fungsi menjadi tempat untuk memperlihatkan beragam jenis kerajinan tangan khas dari Bukhara. Nah, salah satu ini Suzani, Suzani ini adalah kerajinan sulam yang ada di Bukhara sejak abad ke-19, dan saya beruntung bisa bertemu dengan Zainab dan anaknya, hai Zainab, yang sudah 20 tahun menekuni sulam khas dari Bukhara ini. Hi, Zainab, would you please tell me about the Sukani? Yes, Suzani, it means Suzani, it means Neda, it's in Persian language, since 18th century in the horror exists Suzani, Suzani before the special girls do for their dowry, and then they take their Suzani to their new house and they decorate the new house with their own hands-made work. And all Suzani done before by hand, until nowadays we keep this generation work. So, every woman in Bukhara should do the Suzani? Suzani what? Each house should have at least one piece of Suzani. It means like protection from a wall or like an unit of the house. Oh, okay. Ya, tak hanya untuk mempercantik hunian, Suzani menjadi salah satu jenis keracinan yang diakini bisa menolak bala bagi penghuni yang mendiami di rumah tersebut. Tak hanya ragian kebutuhan rumah tangga seperti sarung bantal, taplak meja hingga bed cover, kini Suzani juga dipadabankan lebih kekinian dengan dibuat menjadi tas tangan. Atau juga dampai dampai cantik yang banyak diburu para pelancong seperti ini. Selain spesial, dia itu langsung dari tangan-tangan terampil para perajin Suzani yang mempelajari senisulan ini dari perabad silam, satu hal yang membuat kain Suzani demikian istimewa adalah hampir semua bahan pembuatannya berasal dari alam. Nah, setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasa ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik khas kiva. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional khas kiva alias Sugerma. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di kiva lalu membuat topi-topi dari puluh domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke kiva. Ya, kebanyakan warga lokal memilih menjadi perajin pahatan kayu. Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di kiva dan diturunkan dari generasi-generasi yang saya datangi sekarang. Ini yang tertua yang ada di sini karena sudah tujuh generasi mereka membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak lagi-laki di kiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu. Sedari kecil dengan mereka telah dilatih untuk bisa menorekan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yaitu buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasah, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir seperti ini juga banyak di buru wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.